Terima kasih telah menonton 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 Eh Loon Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Siapa yang nyangkain lo coba? Gue ngomong tuh apa yang ada di pikiran gue. Yaudah, yaudah. Lo kapan mau balikin koper gue? Kalau lo bisa lebih sopan, gue balikin. Kalau enggak, jangan harap deh. Yaudah, kalau emang lo beri tiket baik untuk balikin koper gue, kabarin gue ya. Nah, yaudah. Thanks, ya. Sampai nih orang ngga balikin koper gue, gue sumpahin bisulan seumur hidup. Hah? Apaan? Lo nyumpahin gue bisulan seumur hidup? Eh, emang kesalah gue apaan? Oh my God, bukan elu, tapi nando. Ah, ditendo. Iya, kalau gue emang ngga bakal nyumpahin lo kayak gitu. Yang ada gue sumpahin lo supaya kurus kerning, biar ngga mamah biak terus. Iy, seserah deh apa kata lo. Eh, tapi gue bilangin ya, lo tuh ngga boleh benci-benci banget sama tuh orang. Ngga apa, om gue bukan, kakek gue bukan, ada apa ya? Eh, ntar lo suka apa dia? Hah? Suka dari Hongkong? Eh, kata Khalil Gibran, cinta dan benci itu batasnya setipis jaring laba-laba. Wah, selalu ngomong kali itu si Khalil. Duh, si Khalil, kayak akrab aja lo. Biarin. 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 Kakek lihat, Tika sangat bahagia sekali dengan kedatanganmu, Nandu. Iya, kek. Kamu jangan memberikan harapan kosong, kalau kamu mau menolong Vika. Keliatannya, dia sangat sayang sekali sama kamu. Nandu juga sayang sama Vika, kakek. Tapi bukan dengan cara kakek. Iya, apapun itu, kakek percaya kamu akan melakukan apapun yang terbaik buat Vika. Kakek. Kayaknya, banyak banget. Oh, engga nintik. Eh, buat emak. Buat emak. Iya dong. Buat emak. Ini bagus lagi, taruh rumah depan kacang kamarnya itu. Harusnya muncul aja, cinta. Tidak, cinta. Halo. Halo. Ini gue, Nando. Hah, iya, gue Luna. Oh jadi nama lo Luna? Pantesan cantik banget. Kayak Luna Mayun itu yang sering ada di TV, di infotainment itu loh. Oh iya, tetangga gue juga punya monyet loh. Namanya Luna. Lucu banget. Lucu banget sih lo. Emang lo pikir bencana lo tuh lucu apa? Garing dong gak? Kayak kosong. Sekosong otak lo. Hei, gue nelfon lo ini mau ngomongin masalah koper. Gue mau ngantarin koper lo nih. Sekalian gue ngambil koper gue. Kapan? Sekarang bisa gak? Gak bisa, gue lagi di ubud, lagi cari oleh-oleh. Yaudah terus, kapan dong? Gue biasa kalau ada di hotel tuh di atas jam 9 malam. Lo di Bali sampai kapan emang? Satu dua mingguan lah. Ntar malam aja lo ngantarin. Yee, nanti malam gue gak bisa. Mau jalan-jalan ke pacar lo ya? Bukan urusan lo juga kan? Yaudah-yaudah, besok pagi deh. Besok pagi gue juga gak bisa. Aduh, lo tuh ribet banget sih. Ntar malam gak bisa, besok pagi gak bisa. Ribet dong, gak? Kalo misalnya gak mau balikin yaudah, sekalian aja gak usah. Yaudah deh, ntar gue telfon lagi deh ah. Vika, kamu harus bisa ngelawatin semua ini. Kamu harus bisa survive. Ya, tapi aku capein lo. Aku cuma mau ngabisin sese hidup aku sama kamu. Iya, semua sesajen lo udah ngebeliin. Sampai kain pel buat bendil perut lo juga udah. Gila, momen ketemuannya gak enak banget. Emang, Pak. Bentar, Emang, ya. Turun pasaran banget ya. Mau balikin sweater? Ya, kalo lo pake kayaknya juga gak apa-apa deh. Sumpah. Lagi pula cuacanya lagi dingin tuh. Gue gak, gak. Iya, gampang lah. Kan kita bisa tuker pake. Lo pake sweater gue, gue pake sweater lo. Lo pake kaos gue, gue pake kaos lo. Terus gue bisa pinjem tank top lo. Gue bisa pinjem you can see lo. Gue bisa pinjem high his lo. Gue bisa pake g-string lo tuh. Asik juga tuh g-string. Cepoy-cepoi, serapat-serepet gitu. Agak ke kanan-agak kiri, tertertertert gitu. Gue gak pernah pinjem g-string. Apaan lo? Barat korban akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Oh, si Luna kemana sih lama banget? Orang cuma disuruh ke minimarket jarak 2 meter aja seabad. Kalo begini nih ya, 5 menit lagi dia gak nyampe nih. Bisa mati gue kena busung lapar. Bayan. Kenapa lo? Tanksin ya? Gara-gara ketahuan sama gue pake sweater gue. Oh, apa jangan-jangan sekarang lo lagi pusing? Karena lo gak punya duit. Soalnya kemarin pas gue bongkar koper lo tuh ada dompet di situ. Eh, lo tuh jansi anaknya bongkar-bongkar koper gue dong. Gue sih gak masalah. Lagipula koper gue gak ada isinya kok. Sweeter itu juga udah kekecilan. Kalo lo mau, you take it aja. OTRASAAAJH. Eh, asli ya. Kalo misalnya malem ini gue pake dalam kan udah gue balikinに sweater lo. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Air tipe 가� los doh, no. Aduh. Apa jangan-jangan lo mancing gue. Sumpah ya gue nyesel banget tau gak di儿ato' gak ditakdirin ketemu sama cowok kayak lo. Nyesel? Takdir? Yaudahlah, yang pentingan sekarang lo ketemu sama gua Jadi mungkin ini aja Apa namanya? Udah udah udah, jadi kapan nih mau tukeran kopernya? Biar gua gak usah pake-pake sweater lo lagi Kalo koper mungkin besok ya Tapi kalo sweater gak mungkin sekarang kan Ntar emang lo keliatan lagi Ih, gila! Dasar cowok freak! Kalo gak gara-gara terpaksa juga Gue males pake sweater dia Eh, menurut lo cowok kayak gitu enaknya diapain? Eh, itu abis klipiknya Telak sih lo mintanya Kebaru lagi aja ya Hehehe, semuanya bikin gua stres Ih, soalnya deh Hati-tis 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 Gila-tis Hati-hati Vika! Hati-hati 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 Buka pintunya, Vika! Sampai jumpa. 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 Kenapa lo bisa jadi posesif Ya emang sih Gue sadar Kalo gue jadi posesif Karena gue sayang banget sama cowok gue Tapi gue kecewa banget Karena banyak banget orang yang Menyalahgunakan ras percaya gue itu Nah itulah yang salah Harusnya cewek itu Lebih bisa sedikit Mencintai dan Banyakin memahami Dan sebaliknya juga cowok Kalo cowok harusnya bisa banyak mencintai Dan sedikit memahami Maksudnya gimana sih? Ya contohnya ya Yang namanya pria itu atau cowok Pasti egonya tinggi Dan mereka pasti bakalan seneng banget kalo dapet cewek Yang bisa mencintai dia dan menerima dia apa adanya Dan sebaliknya Kalo cewek itu Perasaannya lebih sensitif ya Mereka pengen selalu dinomersatukan Dalam setiap hubungan Ya kasarannya pengen selalu jadi ratu lah Selalu dicintai, selalu disayangi Karena apa? Sifat cewek itu Lebih sensitif dan susah ditebak Boleh juga cara berpikir lo Mantan psikolo ya? Lu ngapain lu ngeliatin gue? Aduh pilnya ya? Gue sayang sama Oke Lo satu dua detik berhasil ngerjain gue Engga lu Gue serius Nan, lu sadarkan kita ini tuh baru kenal Dan kita baru deket beberapa jam ini Jadi gak mungkin deh rasanya kalo misalnya lu tiba-tiba jadi sayang sama gue Oke Love at the first time Tau kan lu? Sayang karena pertama kali ketemu dan kau pernah ketuker Gimana kadanya kek? Gimana kadanya kek? Kadanya terpakai kritis Gimana kadanya kek? Aduh Aduh Gila parah nih Ngelit banget perut gue Sakitnya Berasa udah kayak gak punya bemper lagi Hari ini aja lu tau gak? Gue tuh udah 20 kali bolak-balik kamar mandi Wah Udah parah banget tuh kayaknya Yaudah Meringin lo ke dokter deh Gak usah Gapapa kok Biasanya kalo kayak gini ya Nih Gue cukup Nih Minum obat beginian aja udah sembuh Gimana jalan-jalannya? Seru gak? Gitu deh Biasa aja Lo mau cerita apa mau gue paksan? Lo tuh gak pergi sama tour guide hotel kan tadi? Ngalah udah iya aja kenapa sih? Eh Kok lo tau sih? Emang hati Cong Ya iyalah gue tau Buat apa gue jadi temen dunia akhir atau kalo gue gak tau? Eh Boro-boro lo bohong ya Lo tuh kentut gak ada suaranya juga Gue tau Iya gue lupa Kalo hidung temen gue yang satu ini Kayak radere terselubung Lo tuh pasti pergi sama si Nintendo ya? Nando Alah Terserah deh Apalah Bener kata gue nih kan Kematil juga lo akhirnya Eh Enggak Sebenernya gue tuh cuma Ijit Duh Wah Enggak serangan sajar lagi nih Bentar deh Aiii Iiii Gila Mungkin pare ya Vika Ah, Fina, kuya. Terima kasih telah menonton. Kenapa enggak diangkat? Aku kan lagi nyuapin kamu. Enggak diangkat aja, enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak penting. Nah, enggak diangkat-angkat sih. Oh, bener. Sio, udah deh. Lo masuk ke dokter aja, ya. Iya, iya. Cok banget sini, liburan. Gue gak nyangka lo ternyata takut sama jarum suntik. Suara lo tuh kurang kenceng. Gue pinjemin toa dari masjid maus, kalian. Lagian lo gedong, gede-gede dongok. Masa bisa-bisanya nahan sakit perut sampe 3 hari cuma gara-gara takut jarum suntik. Lo kacau masih. Ih, terserah deh. Apa gak tolong? Udah gue ngumpain dulu. Aduh. Kacau lah. Eh, kali ini ya, gue gak bakalan ngebales ngecek lo. Aduh, tunggir gue tuh udah sakit banget. Perut gue mules banget, tol. Eh, tapi serius ya. Kalau diari kayak gini sebulan aja, gue jamin lo kurus banget. Kurus enggak, mati kering, iya gue. Nando. Eh, lo kok kemarin buat lo konek? Hai, kenalin aku Vika. Aku tulangan Nando. Oh, hai. Eh, gue Luna. Temennya Nando dari Jakarta. Oh. Ini semua gak seperti yang lo kira. Gila ya, Nand. Gue setelah ini benci banget sama enamnya perselingkuhan, tapi gue gak nyakuin sekarang malah gue yang jadi pelakunya. Luna. Nand, untuknya gue gak pernah ngejawab perasaan gue ke lo kayak gimana. Gue tuh bener-bener... Oke. Tapi lo harus percaya sama gue. Bahwa selama ini yang gue lakuin sama Vika itu karena gue pengen nolongin dia. Dia itu sahabat kecil gue, tau gak? Dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Tapi tetep aja kan kenyataannya lo ini adalah tunangannya Vika. Ya, karena itu kakek gue sendiri yang nyuruh. Karena cuma itu yang bisa gue lakuin sama kakek gue untuk kebagian dia. Dengan cara ngebohongin dia? Apapun yang lo lakuin, tetep aja itu udah nyakitin perasaan Vika dan gue. Luna. Gila ya, gue pikir gue dateng jauh-jauh ke sini bisa jauhin gue dari namanya pengkhianatan. Tapi sekarang nyatanya apa? Malah gue yang jadi korban sekaligus pelakunya. Oke, oke. Gue gak mau ngakuin apapun lagi, Nan, buat lo. Gak mau. Berarti lo seneng liat keadaan Vika makin munggu? Kenapa lo jadi nyalain gue? Ya iyalah! Karena Vika nganggep lo bagian dari hidup gue. Sadar gak sih lo? Lun, chill. Anggap aja ini rumah sendiri ya. Senyuman kalian. Gue selalu malu-malu. Iya. Oh iya. Pastinya lo spesial banget ya. Buat Nando. Karena setau gue tuh, Nando gak pernah kenalin temen ceweknya ke gue. Oh iya. Silahkan dimakan. Ini gue yang masak sendiri loh. Ya, makan ya. Yang masak sendiri. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai kapan kamu pura-pura? Maksudnya? Di saat-saat terakhir aku Kamu gak mau jujur tentang perasaan kamu Maksud kamu apa sih? Aku udah tahu Tanpa kamu omong pun aku udah tahu yang sebenarnya Walaupun kita udah tunangan Tapi aku tahu Kalau sebenarnya kamu gak pernah mencintai aku Perasaan kamu ke aku gak lebih dari seorang kakak terhadap adiknya Kamu hanya mencintai Luna Vika Aku sayang sama kamu Aku minta kamu kembali dari Ausri Karena aku pengen Di saat-saat terakhir aku Berada di samping kamu Nan Tapi ternyata Rasanya nyakitin Kalau orang yang kita cintai Lihat kepergian kita Aku cuma pengen kamu bahagia Nan Bahagia yang sebenarnya Bukan pura-pura Bukan pura-pura Tapi aku yakin Tapi aku yakin Kalau dia sumit kamu Nan Mereka 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.